Intro Assalamualaikum semuanya Dalam dunia politik, sosok pelawak juga tak bisa melepaskan diri dari afiliasi atau kecenderungannya pada sebuah pilihan politik Di Amerika saja, para komedian tak pernah benar-benar bisa menyembunyikan kecenderungan afiliasi politiknya Komedian seperti Trevor Noah, Billy Porter, juga Dwayne The Rock Johnson menunjukkan diri mereka adalah pendukung demokrat sejati Sedangkan komedian seperti Bill Burr dan Dick Masterson adalah republikan Tapi yang terjadi di Kamboja mungkin lebih luar biasa lagi Di negara monarki itu, sejumlah pelawak atau komedian ternyata adalah propagandis atau corong suara pemerintah Dan mereka bukan masyarakat sipil, melainkan para perwira militer Di Kamboja, beberapa pelawak terkenal ternyata adalah perwira menengah militer dari partai tunggal yang ada di negara itu Yaitu Kamboja People Parties, CPP Namun tak banyak rakyat Kamboja yang mengetahui hal itu sebelum akhirnya dibongkar oleh sejumlah artikel dari para jurnalis Pelawak Kamboja terkenal dengan nama panggung Khoi Ternyata memiliki nama asli Choi Chwing Merupakan seorang kolonel yang berasal dari kesatuan pengawal khusus Perdana Menteri Kerajaan Pria yang sekilas memiliki penampilan ala pelawak serimulat almarhum Asmani itu Di atas pentas dikenal sebagai sosok lamoyan Namun di belakang panggung dia terkenal sangat tegas Kemudian ada pelawak terkenal bernama Kren yang ternyata bernama asli kolonel Oibunari Lalu ada pelawak bernama Cek, nama aslinya kolonel Jumbunjuren Selanjutnya pelawak bernama Sanmau yang bernama asli kolonel Tu Jamrong Serta pelawak Prum yang bernama asli kolonel Prumman Para kolonel pelawak ini akan menggunakan show-nya untuk mengkontur kritikan terhadap pemerintah Dan kemudian melancarkan serangan balik dengan lawakannya terhadap para lawan Kamboja memang sempat menjadi Republik Demokratik pada tahun 1970 Melalui kudeta yang dilakukan oleh kelompok kemermerah pimpinan Pol Pot Yang didukung oleh Amerika Serikat Kemermerah sendiri akhirnya tumbang di tangan pasukan Vietnam pada akhir 1980-an Saat ini, di bawah sistem partai tunggal Kamboja menjadi negara yang sangat kaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!